Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kawan di channel energi terbarukan dimana video ini akan channel ini membahas tentang elektronika, kelistrikan, panel surya dan teknologi dalam video ini akan saya bahas tentang panel surya pemula sebelum melanjutkan video ini jangan lupa tombol like subscribe dan juga komen ya nanti di akhir video agar tidak gagal paham tolong jangan di skip ya baik kawan ada beberapa peralatan yang perlu dirangkai nanti dalam membuat solar home sistem sederhana ya satu adalah papan yang terpapar matahari ini adalah panel surya ya jenis mono kristalin 100 Wp yang kedua ini adalah solar charge control atau SDC yang keempat adalah lampu lampu LED ini DC 12 Volt keempat adalah kabel menghubungkan antara aki dan solar charge controller yang ini yang keempat adalah aki yang kelima adalah aki oke baik kita akan coba rangkai bersama-sama baik untuk pertama pasang yaitu dari solar charge controller dihubungkan ke aki dulu kalau misalnya dihubungkan ke panel surya nanti akan error jadi aki ke solar charge controller karena solar charge controller membutuhkan baterai yang stabil ya yang kedua yang kedua kita rangkai kabel yang keluar dari solar panel ya main plus nya ya jangan sampai kebalik dirangkai ke solar charge controller kita cek dulu ya biar benar-benar kabel apa positif untuk positif negatif untuk negatif dan pemasangan kabel ini jangan sampai terbalik kalau terbalik nanti akan fall atau gagal ya yang positif ke itu ada tanda positif yang negatif ada yang tanda positif disitu juga ada tandanya setelah benar-benar sempurna dalam instalasi dalam arti solar charge controller ini bekerja dengan baik dari panel surya mengecas baterai melalui solar charge controller kemudian kita pasang ini ya beban atau mungkin lampu ya ini saya menggunakan lampu DC 12V 12V ada beberapa settingan yang untuk solar charge controller nanti di lain video akan kami kupas lebih lanjut secara mendetail seperti biasa ya yang positif ke positif yang negatif ke negatif untuk pemasangan beban ya untuk lampu LED 12V ini sampai disini nah lampu sudah menyala ya kita udah dapat listrik ya listrik gratis ini listrik gratis sudah dapat jangan lupa ya yang belum subscribe tetap subscribe ya untuk mendukung channel ini untuk pengoperasian lampu ini beban ini bisa dioperasikan dari solar charge controller secara manual ataupun otomatis nanti bisa disetting ya di video lebih lanjut baik kawan terima kasih setelah memutar video kami dimana kami masih belajar tentang solar home system mohon kalau jika ada yang salah di komen ya di kolom komen kami akan dibenarkan kami akan menerangkan ya kembali lagi dari panel surya kemudian masuk ke solar charge controller charge controller masuk ke aki untuk mengecas aki kemudian dari aki masuk ke charge controller lagi dilarikan ke beban terima kasih salam energi terbarukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.